Kampung Sektan Jilid 28 Tiap BLN Cieseng kembali dikejutkan oleh perbuatan pemuda itu, ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan olehnya, ia hanya merasa sikapnya agak aneh, maka tidak dihiraukan, malah ia berkata sambil tertawa dingin, belum tentu, ucapan menyerahkan jiwa, rasanya masih terlalu pagi. Di luar dugaannya, belum lagi ia menutup mulutnya, mendadak merasakan suatu tenaga yang hebat sedang menggempur dirinya. Sebagai satu ahli silat kenamaan, segera dapat mengetahui bahwa serangan Ho Hei Hang itu mengandung kekuatan tenaga dalam yang dinamakan Cheng Hie. Dengan cepat ia mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh, buru-buru lompat melesat. Dengan alis berdiri, Ho Hei Hang mendadak membalikan tenaganya, seolah-olah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya Tiap BLN Cieseng sudah cukup gesit, tetapi TOKH masih agak terlambat, kekuatan dari serangan Ho Hei Hang, seolah-olah menekannya semakin hebat. Dada Tiap bin Cieseng seperti digenjot oleh martil besar, orangnya terbang melayang bagaikan layangan yang putus talinya. Di tengah udara, mulutnya menyemburkan darah. Ho Hei Hang sendiri juga terhuyung-huyung, ia coba mempertahankan posisinya, matanya mengawasi tubuh Tiap bin Cieseng yang terbang melayang sambil tertawa dingin. Tiap bin Cieseng sesungguhnya tidak kecewa menamakan diri sebagai orang kuat dari gunung lolosan meskipun badannya terapung di tengah udara dan sudah menyemburkan darah, ia masih bisa mempertahankannya dan melayang turun ke tanah. Tindakan Tiap bin Cieseng untuk menyelamatkan dirinya itu, juga menarik perhatian Ho Hei Hang. Pada saat itu, keadaannya sendiri juga sudah terlalu lelah, sudah tidak mempunyai tenaga lagi untuk melanjutkan pertempuran. Dengan kaki sempoyongan Tiap bin Cieseng mengeluarkan obat pil dari dalam botol obatnya yang lalu ditelannya, matanya menatap wajah Ho Hei Hang. Kemudian berkata padanya, tak disangka kau juga melatih ilmu Ceng Hieh, Tiap bin Cieseng kali ini benar-benar sudah kesalahan mati sudah seharusnya menerima kekalahan ini. Biarlah lain waktu saja kita membuat perhitungan lagi sehabis berkata demikian, ia lantaes berlalu dengan langkah kaki yang berat sekali. Rombongan laki-laki berbaju ungu itu kabur lebih dulu, seolah-olah tidak mau memperdulikan nasib orang yang dijagoi. Ho Hei Hang mengawasi berlalunya Tiap bin Cieseng, tiba-tiba teringat sesuatu, Pantas hari ini aku seperti orang yang kehabisan tenaga, kiranya tadi malam aku sudah menghamburkan banyak tenaga untuk menolong Tia Ciu Him. Ia tersenyum sendiri, pikirnya, Tengs yang sucu di masa hidupnya selalu tidak bisa hidup denganku, tetapi setelah binasa kalau ia tahu bahwa aku sedang berusaha untuk menuntut balas dendam untuknya, ia pasti merasa puas. Ia berpikir lagi, kakek berdiam di utara, tidak tahu keadaan sebenarnya tentang diri Tengs yang sucu, maka kesan terhadapnya juga masih baik, bahkan ingin sekali menemuinya. Nanti setelah mengetahui bahwa cucunya sudah binasa, entah bagaimana sedihnya, pada saat itu tenaganya sudah habis, bertahan juga merasa susah, hingga diam-diam ia mengeluh. Jikalau saat ini Ingsiu sudah tiba dan menunggu terlalu lama, sehingga tidak sabaran dan meninggalkan aku, selanjutnya ia pasti menyiarkan berita bahwa aku telah mengundurkan diri sebelum pertandingan berlangsung. Bagaimana aku ada muka untuk menemui saudara-saudaraku di daerah utara demikian ia berpikir. Selagi dalam keadaan bingung, dari jauh tampak seorang tua berjenggot panjang dan putih sambil menggandeng seekor keledai, berjalan menghampiri. Di atas punggung keledai terdapat tumpukan kayu kering, jelas ia baru pulang mencari kayu dari hutan. Menyaksikan keadaan itu, lalu berpikir, lebih baik menunggu penghidupan seperti orang tua ini, tanpa sedih. Aku sendiri meskipun berkepandayan teinggi, belum tentu bisa hidup senang dan tentram seperti dia. Ia terus memandang orang tua itu, sementara dalam hatinya terus berpikir, penebang kayu biasa saja seperti dia, toh bisa hidup sampai demikian tua. Sebaliknya aku sendiri yang memiliki kepandayan teinggi, belum tentu bisa hidup hingga demikian tua. Orang tua itu ketika nampak Ho Hei Hang memandang dirinya dengan penuh perhatian, lalu menundukkan kepala. Ho Hei Hang tiba-tiba mendapat satu pikiran, mengapa aku tidak meminjam keledainya. Ia segera menghampiri orang tua itu. Dia berkata, kakek, aku ada suatu urusan penting, hendak meminjam keledaimu. Entah, semua uang yang ada dalam sakunya dikeluarkan, diselitkan di tangan orang tua itu seraya katanya, uang ini untuk harganya keledain ini. Kakek pikir bagaimana orang tua itu meskipun tidak tahu berapa banyak uang perak dalam tangannya, tetapi setelah dihitung diam-diam ia duga uang itu cukup untuk membeli tiga ekor keledai, maka dengan senang hati menyerahkan keledainya kepada Ho Hei Hang. Ia masih khawatir Ho Hei Hang kurang senang, mulutnya berkata, baik, baik, keledai ini ku jual kepadamu, buru-buru ia menurunkan kayu keringnya, dibawanya seikat lantas berlalu. Ho Hei Hang menarik napas lega, ia pergi untuk menemui musuhnya dengan menunggang keledai. Dengan mendadak, dari belakangnya terdengar suara orang memanggil padanya, Chi Ampue, tunggu dulu Ho Hei Hang teringat, kemudian ia merasa geli. Sebab sebutannya Chi Ampue, sesungguhnya tidak tepat bagi seorang yang masih berusia muda seperti dirinya. Oleh karenanya, maka ia tidak menghiraukannya dan berdal keledainya. Dengan mendadak sesosok bayangan kuning berkelebat melayang dari belakang dirinya, kemudian berdiri di suatu tempat tidak jauh di hadapannya, kemudian berkata, Chi Ampue tunggu dulu keledai Ho Hei Hang kaget, binatang tersebut mengeluarkan suara kaget, kaki depannya diangkat tinggi-tinggi. Ho Hei Hang yang berada di atas punggungnya, karena dalam keadaan kehabisan tenaga maka tak ampun lagi badannya kehilangan keseimbangan dan jatuh di tanah. Ia hendak berteriak, di luar dugaannya teubuhnya sudah disambut oleh tangan orang. Sambil mengeluarkan rintihan pelahan ia bertanya, kau siapa dia berpaling, tampak olehnya wajah seorang pemuda sedang memandang dirinya. Pemuda itu kira-kira baru berusia 16 T. Ahun, wajahnya putih bersih, bentuk panca indera bagus sekali, jelas keluaran dari keluarga baik-baik. Karena ia tidak menjawab, ia melanjutkan pertanyaan. Kau siapa? Mengapa panggil aku Chi Ampue? Pemuda tampan itu membuka bibirnya. Tampak giginya yang berbaris indah sekali. Chi Ampue, Nama Kung Li Hui demikian jawabnya sambil tertawa. Ada keperluan apa tanya Ho Hei Hang sambil mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu baru saja keluar dari mulutnya, kepalanya mendadak dirasakan berat hingga terpaksa ditundukan. Ia tahu benar bahwa itu adalah akibat semalaman yang sudah menggunakan tenaga terlalu banyak untuk menolong jiwa kekasihnya. Kesan Ho Hei Hang sangat baik terhadap pemuda itu, tetapi keadaannya sendiri saat itu buruk sekali, maka agak mempengaruhi perasaannya. Katanya dengan agak kurang senang. Kau denganku masih asing, juga teida ada hubungan apa-apa. Kalau kau ada urusan sebentar kita bicarakan lagi. Sekarang tolong bimbing aku naik ke atas keledai, pemuda itu setelah mendengar perkataan Ho Hei Hang, senyum yang tadi masih tersungging di bibirnya mendadak menghilang dan diganti dengan sikap sedih. Entah kenapa, Ho Hei Hang juga menaruh simpatik terhadap pemuda itu. Ia memandang wajah pemuda tanggung itu, perasaannya semakin tertarik. Ia duga pemuda pasti sedang mengalami kesusahan. Ia sendiri juga sedang dirundung nasib malang, dengan sendirinya teimbul rasa simpati. Kedua pipi pemuda yang tampan dan putih halus, saat itu mendadak penuh air mata, dengan suara sedih dan penuh keramahan. Ia berkata, Ciam Pue, maafkan aku, Bo Am Pue tidak sengaja mengganggu Ciam Pue, hanya, hanya, mendadak ia lihat We Aja Ho Hei Hang menjadi pucat. Maka buru-buru berkata, Ciam Pue, kau terluka-luka hanya sedikit saja, tetapi aku mungkin akan binasa dalam waktu satu-dua hari ini, jawab Ho Hei Hang sambil tertawa. Ia sebetulnya tidak ingin mengeluarkan perkataan demikian, tetapi entah apa sebabnya, mendadak ada suatu pikiran yang mendorongnya mengeluarkan perkataan itu. Pemuda itu terkejut, tanyanya, Ciam Pue, kau-kau tidak mungkin. Kau demikian gagah, pertempuran T.A.D. aku sudah menyaksikan semua, kegagahanmu benar-benar sangat mengagumkan hatiku, itu hanya akan menjadi suatu kenang-kenangan saja. Li Hui, lekas beimbing aku naiki ke atas keledai Ka Ata Ho Hei Hang. Sebagai seorang pemuda berhati keras bagaikan baja, meskipun saat itu ia tahu bukan tandingan Ingsui, tetapi ia masih bertekad hendak melaksanakan tersebut. Pikirnya, Hek Tometer, Ingsui, dan kakek penjinak Garuda, kalian dua iblis yang berkerdok manusia, asal aku Ho Hei Hang satu hari masih hidup, pasti akan memperhitungkan kejahatanmu, dengan perasaan agak kecewa. Li Hui berkata, Ciam Pue, kau tidak suka membantu Bo Am Pue. Met Ho Hei Hang yang sayu melirik wajah pemuda itu, mendadak teimbul rasa kasehan. Sesaat itu, entah dari mana datangnya kekuatan, ia mendadak merasa ada itu kekuatan untuk membela pemuda itu. Ia mengempos semangatnya, mendadak melepaskan diri dari bimbingan pemuda itu dan lompat turun dari atas keledai. Muka pemuda itu mendadak merah, tetapi dengan cepat berusaha menutupinya. Ho Hei Hang tercengang, entah apa sebabnya pemuda itu menunjukkan sikap malu demikian, selagi hendak menggandeng keledainya, pemuda itu sudah mendahului mewakilinya. Katanya dengan ada minta dikasihan I. Suhu, keledai Mhu ada di sini mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang kembali tercengang, entah apa sebabnya pemuda itu mendadak merubah panggilannya. Pemuda itu ketika melihat Ho Hei Hang tidak menolak dipanggil Suhu, nampaknya sangat girang. Katanya pula sambil tersenyum. Suhu, Suhu naik di atas kuda, biarlah Li Hoi yang menggandeng. Bagaimana sejenak Ho Hei Hang ragu, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Kau tak usah panggil aku Suhu, jangankan karena kau belum lama mengenal aku, sedangkan usiaku yang demikian muda juga tidak pantas menjadi Suhumu. Sehadis berkata ia lalu lompat ke atas keledainya dan membiarkan keledainya digandeng oleh pemuda itu. Mendengar kata-kata Ho Hei Hang, entah apa sebabnya Li Hoi kembali mengalirkan air mata. Bibirnya bergerak, tetapi perkataan yang hendak keluar dari mulutnya mendadak ditelannya kembali. Sejenak ia nampak ragu-ragu, akhirnya berkata, Suhu kau, kau Lo Hei Hang yang pikirannya sudah dipenuhi oleh tekatnya hendak menempur Inxiu tau apabila tidak lekas pergi, pasti akan diganggu terus oleh pemuda itu, sehingga menelantarkan usahanya. Terpaksa ia keraskan hati, berkata dengan tegas, aku bukan Suhumu, selanjutnya kau juga jangan demikian memanggil aku, kemudian ia bedal keledainya, dilarikan dengan pesat. Wajah Li Hoi berubah seketika, sebentar barulah lompat melesat dengan lincahnya, hendak merintangi berlalunya Ho Hei Hang, katanya dengan marah, Ciam Puei, percuma saja kau mempunyai kepandaian set inggi itu ternyata apakah kau masih terhitung orang atau satu pendekar budiman matanya memandang ke arah jauh, agaknya mengingat sesuatu kejadian hebat yang menggiriskan hatinya. Di wajahnya yang putih sebentar-bentar terlintaes suatu perasaan kebencian, sebentar kemudian ia berkata lagi, Ciam Puei, membasmi kejahatan dan melindungi yang lemah, adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, oleh setiap orang yang mengaku dirinya pendekar. Apakah kau, kau, sekaligus ia mengeluarkan serentetan kata-kata berapi-api, karena menekan emosinya yang meluap, hingga tenggorokannya seperti terkancing dan teidak bisa melanjutkan kata-katanya lagi. Ho Hei Hang mendengarkan dengan wajah menunduk pelahan-lahan merasa agak malu. Li Hui menghela nafas panjang, kemudian berkata sambil menundukkan kepala, Maaf, Ciam Puei, oleh karena tidak sanggup menahan gejolaknya perasaan hatiku, sehingga mengeluarkan perkataan yang terlalu menuntut aku, aku Ho Hei Hang dapat memahami perasaan hatinya, maka lalu berkata, Tidak apa, aku tidak salahkan kau ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula dengan tegas. Baik, Li Hui. Kau ada kesulitan apa? Coba ceritakan tidak kata Li Hui. Kecuali jika Ciam Puei menerima baik aku sebagai muridmu, mendengar pernyataan itu. Ho Hei Hang merasa sulit. Pikirnya, musuhku adalah seorang yang berkepandaian sangat teinggi, dalam pertempuran ini mungkin tidak ada harapan hidup lagi, mengapa aku harus menyusahkan orang dan menyusahkan diriku sendiri? Ia lalu berkata sambil tersenyum getir, ini dengan terus terang, aku sendiri juga tidak bisa mengambil keputusan kenapa Li Hui menunjukkan sikap heran. Tanyanya pula, Ciam Puei, kau adalah seorang jago muda yang banyak harapan, mengapa mudah putus asa mendengar perkataan itu? Ho, hei ho, tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya yang agaknya mengandung suara hati yang sedang risau, Li Hui tahu bahwa ucapannya yang tak disengaja itu mungkin merusak hatinya, maka ia buru-buru menyatakan penyesalannya, Ciam Puei semua adalah aku yang tidak baik sehingga menimbulkan kemarahanmu, aku bersedia menerima hukumanmu. Kata-katanya itu diucapkan dengan nada penuh rasa penyesalan dan lemah lembut sehingga menimbulkan rasa kasihan bagi yang mendengarkan. Demikian juga dengan Ho Hei Hong, maka lalu berkata sambil menggelengkan kepala, kau tidak salah dengan mece bersinar tajam. Ia berkata pula, Ye Ang bersalah adalah keadaan, adalah beberapa gelint insinyur manusia yang menganggap dirinya orang-orang besar. Padahal manusia bermental rendah yang tidak tahu malu Ciam Puei, kau seolah-olah ada banyak musuh. Dugaanmu tidak salah, justru karena musuhku itu terlalu lihai, maka aku tidak berani menjamin keselamatan diriku sendiri, dengan terus terang aku juga mempunyai banyak musuh, kata lihwi-lirih sambil menghela nafas. Siapa-siapa musuhmu? Coba kau sebutkan satu persatu mungkin aku kenal, anak buah golongan kuku berbisa yang jahat, semua adalah musuh-musuhku ketika menyebut nama kuku berbisa, anak itu mendadak menjadi marah, wajahnya penuh rasa kebencian, lama sekali baru bisa melanjutkan kata-katanya. Aku benci sekali terhadap orang-orang golongan kuku berbisa itu. Sungguh mati, jika aku sanggup, aku pasti basmi kawanan orang-orang jahat itu dalam keadaan marah, wajahnya tampak merah semringah, tetapi sebentar sudah lenyap lagi. Ho Hei Hang tidak melihat, hanya bertanya dengan heran, kau dengan golongan kuku berbisa ada permusuhan apa mereka telah membunuh ayah bundaku, menghancurkan rumah tanggaku, aku ingin sekali bisa membasmi orang-orang itu. Ho Hei Hang baru mengerti, bahwa pemuda itu ada permusuhan besar dengan orang-orang dari golongan kuku berbisa, pantas saja demikian membenci kepada mereka. tetapi ia masih belum memau percaya begitu saja, maka lalu bertanya, orang-orang yang bertempur dengan ku tadi, semua adalah orang-orang dari golongan kuku berbisa, mengapa kau tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk menuntut balas dendam. Mendengar pertanyaan itu, Ho Hei menundukkan kepala dan berkata dengan hati panas, kepandayan ilmu silatku masih terlalu rendah, aku khawatir sebelum berhasil menuntut balas, sebaliknya jiwaku sendiri yang melayang, maka aku harus giat belajar ilmu silat, kemudian baru bisa menuntut balas, Ho Hei Hang baru mengerti maksud pemuda itu, pan A.S. ya hendak mengangkat dirinya menjadi guru kiranya ia sendiri belum memiliki kepandayan menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi keadaannya sendiri juga tidak lebih baik daripada pemuda itu, meskipun ia bersedia membantu, tetapi barangkali juga T.I.D. akan tercapai maksudnya. Ia sebetulnya merasa simpati terhadap Li Hui, tetapi ia sendiri belum T.A.H.U. bagaimana nasibnya, mana ada weaktu untuk memberi pelajaran ilmu silat padanya. Iyakah ini dihadapkan kepada dua pilihan, bantu padanya atau tolak permintaannya? Pelahanlah dia angkat muka, sementara hatinya masih berpikir, kalau aku terima baik permintaannya untuk membantu, aku sendiri masih ada banyak urusan yang belum ku selesaikan. Dan kalau aku menyelesaikan urusanku sendiri lebih dulu, bagaimana dengan dia? Pikirannya bimbang, tidak bisa mengambil keputusan. Li Hui terus memandangnya dengan perasaan tegang, agaknya ia tahu bahwa Ho Hei Hang pada saat itu juga sedang menghadapi kesulitan besar dalam soal yang menyangkut dirinya. Ho Hei Hang merasa bahwa peristiwa yang menimpa diri pemuda itu lebih hebat daripada diri sendiri, lantas ia lalu mengambil keputusan tegas. Baiklah. Untuk sementara aku terima. Baik permintaanmu, demikian ia berkata. Hanya, ini masih melihat bagaimana nasibmu, mungkin aku masih bisa hidup dan membantu kau melaksanakan cita-citamu. Ia tahu bahwa harapan hidup baginya tipis sekali, tetapi ketika ia menyaksikan sikap yang patut dikasihani pemuda itu, ia lalu mengambil keputusan yang tidak mengecewakan pemuda itu. Dengan satu senyuman yang dipaksa, ia berkata pula, jikalau nasibku baik, bisa menjatuhkan musuhmu, maka pembalasan dendamu ini, boleh aku nanti yang melaksanakan mendengar perkataan itu, bukan kepala ngirangnya Li Hui, buru-buru jatuhkan diri lutut di hadapan Ho Hei Hang sambil berkata, terima kasih atas kebaikan Su Hau, Li Hui tidak akan melupakan untuk selama-lamanya entah bagaimana, dalam keadaan girang seperti itu, tipi Li Hui kembali menjadi merah. Bangun, bangun, jangan melakukan upacara terlalu besar. Aku sudah terima baik permintaanmu, sudah tentu tidak menyesal. Kau jangan khawatir ia dong akan kepala melihat keadaan cuaca, ternyata matahari sudah mulai mendoyong ke barat. Karena urusan sendiri sangat penting, maka tidak mau membuang tempo lagi. Ia berkata lagi, Li Hui kau bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh Li Hui mengedip-ngedipkan matu yang lebar agaknya merasa bingung, tetapi ia tidak berani berlaku ayal maka lalu menjawab dengan sikap hormat. Murid di waktu masih anak-anak, pernah belajar sedikit dari ayah, tetapi terlalu jauh daripada bisa, sehabis berkata matanya memandang Ho Hei Hang dengan tidak berkedip. Kemudian menanya lagi dengan perasaan heran, Su Hu, mengapa kau tanya soal ini baru pertama kali Ho Hei Hang dipanggil Su Hu, sudah tentu merasa agak canggung. Ilmu meringankan tubuhmu sekarang sudah mencapai taraf bagaimana? Katakan saja terus terang, tak usah malu-malu kata Ho Hei Hang. Li Hui tersenyum, pada dua pipinya tampak tegas dua sujennya menurut ayah, kepandai yang ilmu meringankan tubuhku, katanya sudah mendekati ke taraf Chos Yang Hui. Chos Yang Hui berarti, terbang di atas rumput. Ho Hei Hang merasa agak kecewa, katanya, oh, itu masih selisih terlalu jauh. Menurut kepandai yang ilmu meringankan tubuhmu pada dewasa ini, barangkali juga belum bisa mengejar larinya ke Lede Li Hui agaknya merasa malu, ia menundukkan kepala dengan muka merah. Ho Hei Hang segera mengerti, dengan tanpa disengaja ia sudah menyinggung perasaan pemuda itu, maka kemudian ia lalu berkata, tetapi, kau juga tidak perlu putus harapan. Asal aku beruntung tidak sampai mati dan bisa terlepas dari cengkeraman iblis, aku pasti menurunkan semua pelajaranku pada muliawi pelahan-lahan angkat muka, dari matanya dapat diduga perasaan hatinya pada waktu itu, penuh rasa girang dan berterima kasih. Suhu, untuk apa kau tadi menanyakan soal ini? Bisakah Suhu beritahukan padaku? Aku akan pergi ke Danau Kengliong Thai dengan segera untuk menghadiri suatu pertemuan. Perjalananku kali ini sangat penting bagi nasibku selanjutnya, orang yang menjadi musuhku itu berkepandaian luar biasa, apalagi hatinya kejam dan tangannya ganas, ilmu meringankan tubuhnya juga, berkata sampai di situ, mendadak diam, ia khawatir akan menyinggung perasaan lihui. Begini saja baiknya, aku sekarang ke Danau Kengliong Thai seorang diri, dan kau pergi ke kota mencari sebuah rumah penginapan, untuk sementara kau boleh. Diam di situ menunggu aku. Kalau tidak terjadi apa-apa atas diriku, besok aku bisa menyambut kau Danau Kengliong Thai tanya lihui dengan penuh keheranan. Kau masih hendak pergi ke sana? Suhu, apakah tidak boleh kalau Teh tidak pergi? Ia agaknya dapat menduga apa yang akan terjadi di sana, rasa khawatir sangat mengganggu hatinya. Ia juga tahu bahwa pertemuan yang dimaksudkan oleh Ho Hei Hang di tepi danau itu adalah suatu pertempuran, dan antara dua jago rimba persilatan yang akan disaksikan oleh tokoh-tokoh terkemuka di rimba persilatan. Dan dua jago yang akan bertanding itu tentunya antara Suhaunya sendiri dengan jago tua yang bernama Ingsui. Apakah? Ia tidak berani memikirkan lagi, mendadak terdengar suara Ho Hei Hang, haha, aku harus pergi, sudah tentu meski pergi. Danau Kengliong Thai tidak boleh ketinggalan aku. Haha, Kengliong Thai danau Kengliong Thai kan merupakan suatu tempat bersejarah bagiku, wajahnya berubah, katanya pula sambil tertawa, tetapi, ia mungkin juga akan menjadi tempat kuburan kuajah lihui pucat, matanya memandang Suhaunya yang sudah seperti seorang gila. Pai ikirannya terumbang ambing antara kekhawatiran dan ketakutan, ia tidak teahu bagaimana harus berbuat. Kabarnya salah satu dari dua orang kuat yang hendak mengadu kekuatan di Danau Kengliong Thai itu bernama. Ho Hei Hang, apakah itu Suhu sendiri? Demikian ia bertanya. Kemudian dengan ada penuh tanda T.A. nya ia bertanya lagi. Suhu, apakah Suhu adalah Beng Cu dari golongan rimba hijau daerah utara. Ho Hei Hang menganggukan kepala membenarkan pertanyaan pemuda itu, kemudian berkata sambil tertawa girang, Dengar, kau boleh tunggu aku satu hari besok aku tidak datang menyambut kau, tenggorokannya mendadak terkancing, tidak dapat melanjutkan kata-katanya, setelah batuk-batuk dua kali, ia berkata lagi dengan suara agak serak, jikalau lewat besok pagi aku masih belum datang menyambut kau, waktu itu mungkin sudah rebah di tepi Danau Kengliong Thai sebagai mayat. Kau juga tidak usah menunggu lagi. Kau boleh mencari Suhu yang lebih pandai daripada ku memandang wajah murung dari muridnya, teimbul rasa pilu dalam hati Ho Hei Hang. Ia juga tidak dapat menjelaskan, rasa simpatik terhadap anak muda itu timbul karena tali persahabatan, ataukah karena menemukan seorang yang mengalami nasib serupa dengan dirinya. Ia pesan lagi weh anti wanti, ingat, lewat besok pagi kalau aku tidak datang menyambut kau, anggap saja aku sudah mati dan kau boleh mencari guru lain yang berkepandaian lebih tinggi dariku. Lupakan aku tahu tidak sehabis meninggalkan pesannya, ia bersiul panjang untuk melampiaskan rasa sedihnya, kemudian berlalu meninggalkan Li Hui yang berdiri bengong seorang diri. Li Hui memandang berlalunya Ho Hei Hang dengan metu berkaca-kaca dan hati pilu. Ia berhasil menemukan seorang guru kenamaan, tetapi, guru itu kini sedang dirundung nasib buruk, dan apa yang tidak habis dipikirnya ialah, apa sebab ia sampai kebentrok dan bermusuhan dengan In Sui? Jago tua yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan itu, di waktu ia masih anak-anak, sudah sering dengar nama jago-jago itu disebut-sebut oleh orang-orang tingkatan tua. Sementara itu, di mata Ho Hei Hang yang masih terbayang-bayang wajah muridnya. Ketika ia coba berpaling, ia masih tampak muridnya berdiri bagaikan patung dan melambaikan tangannya sambil mengusap payah matanya. Dari jauh ia masih mengingatkan lagi kepada muridnya sambil melambaikan teangan. Ingat pesanku baik-baik, harap besok bisa bertemu lagi dengan menahan perasaannya sendiri, ia beda keledainya hingga lari semakin pesat. Dalam waktu sekejap mata, Ho Hei Hang sudah tiba di tempat yang dituju. Tempat itu sekitarnya penuh pohon besar di tepi danau terdapat sebuah tanah luas kira-kira delapan tombak persegi, teanah kosong itu diatur demikian rapi, agaknya memang disediakan untuk orang pertandingan ilmu silat. Di tengah-tengah lapangan, berdiri sebuah tiang besar yang diukir oleh seekor naga. Ho Hei Hang tambat keledainya di sebuah pohon besar lalu berjalan menuju ke tengah lapangan. Di sekitar lapangan sudah dipenuhi oleh lautan manusia yang menimbulkan suara liuh. Diam-diam ia tertawa bangga, dengan tak disangka-sangkanya, belum seberapa lama berada di daerah selatan namun ia sudah menarik banyak perhatian dari orang-orang rimba persilatan. Perasaannya agak tegang, ia tegahu dalam pertempuran ini, kecuali bertahan sekuat tenaga, juga masih memerlukan bantuan nasib. Ia berada di sudut lapangan, duduk. Berdiam memulihkan kekuatan tenaganya. Selesai memulihkan tenaganya, matanya mencari-cari di bawah tiang berukiran naga, tampak duduk seorang tua tinggi besar. Orang tua itu memakai rompil lebar, berpakaian pendek ringkas, sebentar-sebentar tersenyum sambil mengurut-urut jenggotnya yang putih panjang sikapnya sangat jumawa. Dia adalah Hingsiu yang namanya pernah menggemparkan dunia persilatan. Hingsiu duduk menghadap ke selatan, kepalanya diangguk-anggukan berulang-ulang kepada para hadirin. Yang berada di seputar lapangan, kadang-kadang juga merabar-rabar gagang pedang saktinya. Kali ini, untuk kedua kalinya ia muncul di kalangan Kangou, memang disambut hangat oleh kawan-kawannya di dunia Kangou hingga ia merasa bangga dan gembira. Ho Hei Hang merasa tidak senang melihat sikap musuhnya, ia merasa sangat mual. Di samping Hingsiu berdiri seorang jago pedang pertengahan umur yang sikapnya gagah. Jago pedang ini nampaknya sangat gelisah, sebentar menengok ke barat, sebentar menengok ke timur, seolah-olah ada yang dicari. Ho Hei Hang mau menduga bahwa orang yang dicari itu adalah dirinya sendiri. Ia menduga pasti bahwa jago pedang itu kalau bukan kaki tangannya, tentu muridnya Hingsiu. Diam-diam menghela nafas, karena pihak lawannya sudah siap dengan sepenuh tenaga. Sedang ia sendiri sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga, hingga badannya masih merasa lemas, nampaknya sudah tidak ada harapan untuk merebut kemenangan. Pada saat itu, ia mengharap dengan sangat ada orang yang terdekat dengannya, muncul di hadapan matanya, supaya ia boleh meninggalkan pesannya yang terakhir ia tidak suka bisa secara konyol. Kekuatan tenaga dalamnya pelahan-lahan mulai pulih kembali, tetapi belum seluruhnya. Ia tersenyum pahit, dalam hatinya berpikir, biarpun kekuatanku sudah pulih. Semua barangkali juga bukan tandingan Hingsiu. Apa yang dikatakan oleh Chiu Him memang benar. Ia merasa dirinya kurang tenang, karena menuruti hawa nafsu, sehingga menimbulkan kesalahan besar dalam keadaan sekarang ini. Kembali ia menarik napas panjang. Ketika ia memandang ke arah jago pedang itu lagi, jago pedang itu nampaknya sudah menunggu dengan tidak sabaran, lalu bisik-bisik kepada empat weronice bersanggel yang berdiri di sampingnya, kemudian menganggukan kepala kepada orang yang memegang gemreng. Sebentar kemudian suara gemreng berbunyi nyaring. Ketika suara gemreng itu mengema di udara, suara riuh para hadirin segera sirap, tidak satupun yang membuka suara. Secepat kilat semangat Ho Hei Hang terbangun ketika mendengar suara gemreng itu. Ia teringat kembali bagaimana gagahnya ia ketika menghadapi pemimpinnya dengan rimba hijau daerah utara, hanya seorang diri ia berhasil merubuhkan banyak orang kuat dari golongan rimba hijau. Sehingga dalam waktu sekejap metu namanya menjadi terkenal, dan kemudian menduduki kursi pemimpin golongan rimba hijau daerah utara. Tetapi mengapa sekarang demikian gelisah? Hektometer. Insuh belum tentu seorang jago yang sudah kebal, aku harus merobohkannya, demikian ia berpikir. Mana semangatnya lalu berkobar? Pada saat itu, jago pedang pertengahan umur itu berjalan dengan pelahan, lebih dulu memberi hormat kepada para hadirin, kemudian berkata, cuon-cuon yang terhormat, pertemuan kawan-kawan rimba persilatan hari, ini juga merupakan suatu pertemuan terbesar selama beberapa puluh tahun ini. Atas kedatangan dan kesediaan cuon-cuon untuk menjadi saksi dalam pertempuran ini, Xiao Teh di sini atas nama Suhu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ia berhenti sejenak dan tersenyum. Tentang suhu Xiao Teh, Insuh Lo Chiampuwe cuon-cuon tentunya sudah kenal baik, sebabnya Suhu mengadakan pertandingan ini dengan Ho Beng Cu karena tertarik oleh kepandaian dan kegagahan Ho Beng Cu, yang dalam usia sangat muda sudah berhasil menduduki tempat demikian tinggi dalam rimba persilatan daerah utara. Xiao Teh sendiri meskipun belum pernah bertemu muka dengan Ho Beng Cu, tetapi dari perbuatan-perbuatannya selama beberapa tahun ini, yang selalu menggemparkan rimba persilatan, kalau tidak memiliki kepandaian sungguh-sungguh, tidak mungkin dapat mengelab dobi metu orang banyak. Maka Xiao Teh minta dengan hormat agar supaya cuon-cuon memberikan keputusan yang adil, ia berhenti sesaat, matanya berputaran. Lagi pula, siapa-siapa yang kiranya ada permusuhan di antara cuon-tuan, juga boleh mempergunakan kesempatan ini mengadakan perhitungan sekalian. Menang atau kalah, harus diputuskan dengan suatu pertandingan yang adil dan menggunakan kepandaian masing-masing yang sebenarnya. Ia berhenti lagi sejenak untuk menunggui sirapnya tepuk tangan riuh dari para penonton, kemudian mendungakan kepala untuk melihat keadaan cuaca, kemudian berkata pula, sekarang waktunya sudah tiba, tetapi masih belum tampak Ho Beng Cu, apakah matanya celingukan mencari-cari ke sekitarnya, kemudian melanjutkan kata-katanya. Mungkin Ho Beng Cu telah merubah maksudnya semula, teidak suka unjukkan diri di hadapan cuon-cuon berkata sampai di situ, ia tertawa nyaring dua kali kemudian berpaling dan berkata kepada salah satu dari empat wanita, Tian Hiang, siap tabuh gemereng, salah seorang dari empat wanita, yang wajahnya paling cantik, pelahan-lahan mengangkat gemereng di tangannya, menantikan perintah. Jago pedang itu berkata pula, apabila gemereng ini nanti bersuara, ini berarti bahwa Ho Beng Cu tidak memenuhi janjinya, untuk datang kemari mengadakan pertandingan. Sudah tentu perbuatannya itu hanya dapat dilakukan untuk sementara tidak dapat sembunyikan diri untuk selama-lamanya, Suhu sudah tentu mengerti bagaimana untuk menghukum seorang yang tidak bisa pegang janji kata-katanya itu di ucapkan dengan suara tidak nyaring tetapi dapat didengar jelas sekali oleh semua orang yang berada di sekitar lapangan. Gemereng sudah diangkat tinggi, hanya tinggal. Menunggu perintah untuk dipukul. Pada saat itu, banyak di antara penonton yang merasa kecewa, sebab dianggapnya Ho Hei Hang tidak berani memenuhi janji, sehingga mereka tidak dapat menyaksikan pertandingan dua jago silat yang pasti akan ramai sekali. Suara para penonton banyak yang mencelah Ho Hei Hang yang tidak mempunyai cukup keberanian, sehingga merendahkan kedudukannya sebagai Beng Cu. Ada juga yang beranggapan, seorang T ingkatan muda tidak seharusnya melawan orang tingkatan tua dengan tidak munculnya Ho Hei Hang bukan berarti menurunkan derajatnya, karena lawannya merupakan orang yang patut dijadikan kakeknya, sebab pada 60 T Aon berselang Ingsiu namanya sudah kesohor di kolong langit. Sedangkan dia sendiri hanya merupakan satu keistimewaan di antara orang-orang dari T ingkatan muda. Sementara itu, Ho Hei Hang bangkit dari duduknya, tetapi bahunya mendadak merasa seperti ada yang menekan. Ia terkejut, dan setelah mengetahui siapa orangnya yang menekan, ia semakin terkejut. Kiranya kau demikian ia berseru. Sinar mati orang itu dengan dingin memandang dirinya, orang itu bukan lain daripada orang berbaju kewuah dari kampung setan. Ho Siao Hiap, sudah lama kita tidak bertemu kata orang itu. Ho Hei Hang tidak habis mengerti dengan care bagaimana orang berbaju kewuah itu dapat menemukan dirinya. Tetapi karena orang itu sudah berada di hadapan matanya, terpaksa ia menahan sabar. Benar kita sudah lama tidak bertemu. Ada urusan apa orang berbaju kewuah itu menekan bahu Ho Hei Hang semakin kuat, karena kekuatan Ho Hei Hang belum pulih seluruhnya, percuma saja ia meronta. Tetapi orang berbaju kewuah itu ternyata tidak turun tangan jahat terhadapnya, katanya sambil tertawa dingin, kawan, besar sekali ambisimu, sudah menduduki kursi pemimpin golongan rimba hijau daerah Utara, masih hendak menempuri Ingsui, nampaknya kau benar-benar ada maksud hendak menjagui rimba persilatan Ho Hei Hang tahu bahwa orang itu mempunyai sifat yang tidak mudah dimengerti olehnya, sebentar berlaku baik, tetapi sebentar berlaku ganas. Dalam terkejutnya, ia pura-pura berlaku tenang, jawabnya sambil tersenyum. Setiap orang mempunyai tujuan sendiri, tidak boleh dipaksa. Aku kira ambisimu sendiri, barangkali tidak di bawahku juga belum tentu. Tetapi orang yang ku cinta telah kau rebut maksudmu apakah nona tia tanya Ho Hei Hang sambil tertawa. Sewaktu ia bertanya demikian, diam-diam sudah siapkan tenaga, karena khawatir orang yang bersifat tidak menentu itu nanti menyerang dirinya untuk melampiaskan kemarahannya. Orang berbaju kebuah itu memandangnya dengan sinar mata penuh kebencian, kemudian berkata sambil tertawa dingin, ku maksudkan memang nona tia, bukankah ia sekarang sudah menyerahkan diri dalam pelukan Mu Ho Hei Hang yang dia merasa mendongkol, dari mana orang itu tahu bahwa gadis itu kini sudah berlalu dari sampingnya. Ia tidak mau banyak bicara, dia tidak mengerahkan kekuatan tenaganya yang masih ada, untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada saat itu, dalam otaknya hanya berpikir, apabila aku tidak sanggup menghadap serangannya dan mati di sini, sedangkan pertempuran dengan musuhku belum dimulai, bukankah akan merupakan suatu kejadian yang sangat mengecewakan. Ia juga tahu, bahwa apabila itu masih merupakan sesuatu yang belum pasti hanya merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi tetapi juga mungkin tidak. Ia tidak memikirkan mati hak hidupnya sendiri, karena kedudukannya sendiri pada sekarang ini, maka mati dan hidupnya juga menyangkut nama baik golongan rimbah hijau daerah utara. Ia tidak suka karena perbuatannya nanti membawa akibat buruk bagi golongan rimbah hijau daerah utara. Orang baju kebuah itu ketika menampak sikap Ho Hei Hang berubah demikian, diam-diam juga merasa heran. Ia mengamat-amati sejenak, agaknya tersadar. Maka nadanya lalu berubah, tetapi, kau juga jangan gelisah, meskipun aku seorang bodoh, tetapi juga mengerti, bahwa soal asmara tidak boleh dipaksa. Nona tiat sudah memilih dirimu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pendek kata, semua ini disebabkan tindakan Suhau yang keliru, sehingga membuat kita sekarang menjadi begini. Ia agaknya tidak suka terlalu banyak menyalahkan si kakek penjinak Garuda, maka lantas diam. Ho Hei Hang sebaliknya malah merasa heran, untuk sesaat ia tidak dapat merabah apa maksud sebenarnya yang terkandung dalam hati orang itu. Ia juga tidak dapat menduga apa sebabnya ia datang kemari, tetapi ia segera berpikir, mungkin, ucapannya yang manis ini, hanya hendak memancing aku supaya tidak memusatkan pikiranku, dan kemudian ia teurun tangan ia sedikitpun tidak berani apa, di luarnya ia pura-pura mendengar ucapan orang itu dengan penuh perhatian, tetapi diam-diam masih selalu siap siaga. Karena ia khawatir orang ini akan menyerang dirinya secara mendadak. Nona Tiat seorang wanita cantik yang tak ada bandingannya, kau mendapatkan dirinya sesungguhnya merupakan suatu keberuntungan besar bagimu, maka kau harus baik-baik perlakukannya, kata orang berbaju kebuah itu. Entah apa sebabnya, ketika ia mengucapkan perkataan itu, suara mendadak serat, seperti mengandung kesedihan. Ho Hei Hang menganggukan kepala. Sebetulnya ia hendak berkata, aku bisa tetapi belum sampai keluar dari bibirnya, perasaan mendongkol mendadak timbul dalam hatinya, suatu perubahan besar timbul dalam perasaannya, maka kemudian berkata, aku dengannya sedikit pun tidak ada hubungan apa-apa sudah tentu ada orang yang perlakukan baik padanya, kau juga tidak perlu tanya padaku orang berbaju kebuah itu tercengang, tanpa disadari tangannya menekan semakin kuat, sehingga Mat Ho Hei Hang berkunang-kunang dan kemudian jatuh duduk di tanah. Dalam keadaan demikian, telinganya mendadak terdengar suara orang itu, apa maksud perkataanmu ini entah dari mana datangnya kekuatan yang mendorong Ho Hei Hang mengeluarkan perkataan, dengan ketus yang menjawab, kau jangan perdulikan pasti telah terjadi kesalahpahaman antara kau dengan dia. Jikalau tidak, kau tentu tidak sampai demikian marah kata orang itu. Ia berdiam sejenak kemudian berkata pula, aku menerima tugas datang kemari mengawasi kau, lantas kau tidak bisa berbuat sesukamu. Mengapa aku tidak bisa berbuat sesuka ku tanya Ho Hei Hang tidak mengerti, apa kau hendak mengekang kebebasanku Ho Syao Hiap, kenapa kau marah terhadapku? Harus kau ketahui bahwa adatku jahat, salah sedikit bisa menimbulkan kemarahanku, ini tidak aneh bagimu sendiri, Ho Hei Hang marah dengan mendadak, kekuatan tenaganya yang sudah dikerahkan sejak tadi, tiba-tiba digunakan untuk menyerang orang baju kebuah itu. sebagai seorang yang keras kepala, ketika mendengar ucapan tidak enak dari orang itu, segera menimbulkan kemarahannya. Meskipun tahu kekuatan tenaga sendiri belum pulih kembali, ia juga tidak peduli. Orang baju kebuah itu menggunakan tangannya menangkis serangan Ho Hei Hang, kemudian mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, menyedot tangan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang terkejut, ia hendak melepaskan diri dari usaha lawannya, tetapi sudah tidak keburu lagi, hingga dalam hati diam-diam mengeluh. Kalau di waktu biasa ia sedikit pun tidak menghiraukan usaha lawannya itu, kini tidak perlu lagi memikirkan apa akibatnya kalau ia memberi perlawanan mati-matian. Tetapi karena saat itu kekuatan tenaganya sudah kurang, ia masih perlu hendak digunakan untuk menghadapi In Siu, sesungguhnya tidak perlu mengadu jiwa dengannya. Ho Xiao Hiap, kau berulang-ulang beriak tidak sopan terhadapku, terpaksa aku hendak mengambil jiwamu kata orang berbaju kelabu. Sehabis berkata, sesuatu kekuatan tenaga yang luar biasa hebatnya pelahan-lahan mulai masuk ke dalam tubuh Ho Hei Hang. Ho Hei Hang memberi perlawanan sambil kertak gigi, ia berusaha supaya hancur bersama-sama. Akan tetapi, orang berbaju kerabu itu ternyata sudah siap siaga, sewaktu ia menggunakan kekuatan tenaga dalamnya di salurkan ke dalam tubuh Ho Hei Hang, lebih dulu sudah mengerahkan kekuatan tenaga murninya, menjaga supaya jangan sampai kekuatan tenaga Ho Hei Hang masih tinggal sedikit, jangan buyar. Dalam keadaan tidak berdaya, Ho Hei Hang hanya bisa menantikan kematiannya sambil pejamkan matanya. Selagi menghadapi saat-saat kematian semacam itu, keringat dingin mengucur keluar. Dalam keadaan demikian, orang berbaju kebuah itu tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, bagaikan anak panah menyusup ke dalam tubuh Ho Hei Hang. Ho Hei Hang hanya merasakan puyeng kepalanya, kemudian darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Kini, ia merasa tubuhnya seperti dibakar, wajahnya yang pucat juga dengan sendirinya menjadi merah. Tetapi, ia tidak keroboh, karena orang berbaju kebuah itu telah menggunakan kekuatan tenaga dalam menahan dirinya, sehingga Tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, keadaan Ho Hei Hang sudah seperti seorang kehabisan tenaga sementara itu telinganya mendengar kata-kata orang itu. Ingat, baik, baik berlakukan dirinya. Jikalau tidak, cepat atau lambat aku pasti akan mengambil jiwamu sehabis berkata, ia menarik pulang tangannya kemudian bagaikan melesatnya anak panah menghilang dari depan Mat Ho Hei Hang. Ho Hei Hang roboh di tanah setengah badannya kejang ia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Tak lama kemudian, hawa murni dalam tubuhnya pelahan-lahan kumpul kembali dan kemudian menyebar ke sekujur tubuhnya. Entah apa sebabnya, ia bukan saja tidak mati bahkan badannya merasa segar kembali seperti semula. Ia sangat girang dan lantas bangkit ketika mencari orang berbaju kelabu tadi orang itu ternyata sudah tidak ada. Ia menjadi heran sendiri, dalam hatinya timbul suatu pertanyaan, mengapa ia bukan saja tidak membunuh aku sebaliknya diam-diam membantu aku memulihkan kekuatan tenagaku? Apakah itu atas perintah kakek penjinak Garuda alisnya dikerutkan? Ia pikir apakah benar demikian halnya? Permusuhan antara aku dengan kakek itu tidak mudah diurus. Selagi masih dalam keadaan bimbang, dari tepi danau terdengar suaranya ring, Hai, bocah siho. Kau berani menipuku, sehingga aku harus datang kemari secara sia-sia. Kau benar-benar sangat jahat. Hektometer, dihadapan para jago rimba perselatan seluruh dunia bukan aku tak kabur, aku lihat kau bisa lari kemana, bisa sembunyi berapa lama. Mendengar ucapan itu Ho Hei Hang terkejut, ia segera dapat mengenali suaranya Ingsiu. Sesaat itu lantas naik darah. Tanpa banyak pikir lagi ia lalu membereskan pakaiannya, kemudian lompat melesat set inggi teiga tombak lebih. Di tengah udara matanya memandang ke bawah, ketika menyaksikan banyak orang yang hendak menyaksikan pertandingan itu, semangatnya terbangun. Katanya sambil tertawa. Hahaha, Ingsiu. Kau benar-benar sudah buta. Walaupun kau tidak mencari aku, aku juga bisa mencarimu. Hahaha, baru berhenti suara tertawanya, ia meluncur turun ke tanah dan berdiri dengan gagah. Keadaan Riu kembali, semua matut ditujukan ke arahnya. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa Ho Hei Hang yang namanya menggemparkan dunia Kang O ternyata hanya seorang anak muda biasa saja. Ingsiu nampak sedikit terkejut, ia tidak berani berlaku sombong lagi, dengan tangan menggengam gagang pedang saktinya ia berkata sambil tertawa. Ho Beng Cu benar dua seorang yang bisa pegang janji Ho Hei Hang mendapat perhatian orang banyak meskipun dalam hati merasa agak tegang, tetapi ia tidak bisa berbuat lain, kecuali membalas sikap Ingsiu dengan sikap sombong pula. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah tentu. Aku seorang siho tidak mudah mendapatkan nama baikku. Mana bisa aku harus sembunyi. Suruh aku menjadi buah tertawaan orang banyak dua lawan itu baru saling berhadapan, masing-masing sudah menggunakan kata-kata yang tajam untuk saling menyerang hingga semua penonton merasa khawatir, tanpa sadar semua orang sudah mundur lebih jauh, memberi tempat lebih luas bagi dua orang itu. Pada saat itu, dari barisan para penonton muncul beberapa laki-laki tegap, dengan sikap gagah mereka berjalan menuju ke tengah lapangan, menghampiri Ho Hei Hong. Tiba di hadapan Ho Hei Hong, rombongan lelaki itu memberi hormat. Sehingga Ho Hei Hong kelabakan, dengan sikap merendah Ho Hei Hong balas menghormat. Setelah ditanyakan apa maksudnya, ia baru tahu bahwa lelaki tegap itu adalah kawanan dari rimba hijau daerah utara yang berdiam di perbatasan daerah selatan. Ketika pemimpinnya muncul, maka merasa lantas maju untuk memberi hormat. Ho Hei Hong merasa sangat terharu, sebab kedatangan orang-orang itu merupakan suata dorongan moral baginya untuk bertempur lebih bersemangat. Ia lalu mengeluarkan lambang tanda kebesarannya dan dikalungkan di lehernya sendiri, di bawah sinar matahari, lambang kebesaran yang terbuat dari emas murni itu memancarkan sinar berkilauan. Jago pedang pertengahan umur itu nampaknya benci sekali terhadap Ho Hei Hong, katanya dengan nada suara dingin. Ho Beng Chu karena seorang besar, sehingga banyak lupa, mengapa begini lambat baru datang sehingga membuat kita menunggu terlalu lama. Aku seorang yang tidak berguna, ingin minta pelajaranmu lebih dulu Ho Hei Hong terkejut. Ia tanya, apa Tuan murid Ing Siu Lo Chiamp Wee, namun demikian, tetapi kepandaianku tidak berarti, sebetulnya Tidak pantas menjadi murid Lo Chiamp Wee beberapa laki-laki dari golongan rimbaha hijau daerah utara yang masih berdiri di hadapan Ho Hei Hong, meskipun mereka tidak berkata apa-apa, tetapi wajah mereka semua menunjukkan rasa tidak senang. Hanya karena memandang pemimpin mereka, sehingga tidak berani berkata apa-apa. Ho Hei Hong menyaksikan itu semua, sudah mengerti perasaan mereka. Menyesal sekali, aku denganmu tidak mempunyai permusuhan apa-apa demikian jawabnya. Ho Beng Cu jelas memandang rendah diriku, kata jago pedang pertengahan umur itu. Sebelum habis ucapannya, seorang dari golongan rimba hijau daerah utara sudah memotong. Orang yang berjanji hendak mengadakan pertandingan ilmu daerahing siu chiamp we sendiri tidak termasuk kau, menurut peraturan rimba persilatan, kau tidak boleh campur tangan, siapa namat wan. Sudikah kiranya memberitahukan pada kutanya jago pedang itu marah. Si jago pedang mengawasi laki-laki itu dengan sinar mat mengandung permusuhan, sebab orang itu dianggapnya sudah membuat malu dirinya di hadapan orang banyak. Orang dari rombongan rimba hijau itu tidak menjawab, matanya memandang Ho Hei Hang lebih dulu. Ketika tampak pemimpinnya tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, bahkan tidak memberi teguran, hatinya merasa lega dan baru berani menjawab, aku adalah seorang kecil dari kalangan Kang O dalam hidupku tidak pernah mendirikan jasa apa-apa bagi masyarakat. Maka kau juga tak usah tanya, mendengar itu, jago pedang itu lantas marah. Heh, heh, kau ternyata sudah berani ngeledek aku. Dengan terus terang, sekalipun Beng Cu kalian sendiri, juga tidak kupandang di mata apalagi kalian manusia-manusia yang tidak arti ini berdenyut keras hati Ho Hei Hang mendengar ucapan sombong itu. Tetapi mengingat kedudukannya sendiri, tidak ada gunanya marah atau melayani segala manusia begituan, senyum dan tidak berkata apa-apa. Bersambung jelit 29.